video ini kan masih panjang sementara ini backgroundnya ini dia sedikit gitu ya kan gak sesuai panjang durasi videonya nah ini kita tarik ke kanan oke jadi untuk kali ini aku bakalan buat tutorial dimana tutorialnya yaitu adalah tentang aplikasi kain master ya nah jadi disini yang bakal aku bahas itu ada 5 bagian yang pertama itu nanti aku bakalan bahas bagaimana sih menambahkan atau mengedit background video nah yang kedua menambahkan video jadi sebelum kita menambahkan video kita harus sudah memiliki video yang harus dan yang mau yang adalah menambahkan teks di video kita buka aplikasi kain master ini kita pilih yang tanda tambah sebelah kiri nah ini pilih rasionya yang untuk youtube ini 16 banding 9 oke ini iklan ya karena kita gratis oke nah jadi ini kita tadi itu membahas mengenai menambahkan background di video nah jadi kita pertama harus memilih backgroundnya dulu background yang mau kita pilih itu yang mana yang mau dibuat gitu ya sesuai selera masing-masing yang mana nah ini background misalnya aku pilih dari pintar gitu ya aplikasi pintar apa sih namanya aduh pintar ya itulah itu dari aplikasi ya ini aku download dari aplikasi semisal aku mau buat background yang gimana ya aduh ini ngesel aja ya untuk kayak contoh aja misalnya yang ini aku mau buat background yang ini oke nah ini terus di klik nah aku mau mutarin gitu ya kan nah ini yang sebelah kanan yang tanda ini di klik yang pojok sebelah kanannya di bawah tanda checklist itu di klik nah terus diputar aku yang putar yang ini yang ke kanan oke nah kemudian pilih tanda checklist centang kemudian klik lagi pilih yang ini di tengah ya yang di tengah setelah gunting setelah gunting kemudian ini di klik ya tanda sama dengannya kemudian kita tarik geser sesuaikan gimana posisi yang kita mau nah ini kan ada tulisan can master nih kita harus sesuaikan di bawahnya ya gambarnya supaya nanti kita tinggal cut aja yang untuk ini apa sih yang tulisan can masternya gitu biar gak ada tulisannya gitu apa sih namanya oh ya watermarknya gitu ya nah ini sudah kalau sudah sesuai posisi yang kita mau kita tekan tanda checklist oke sudah kemudian kita sekarang menambahkan videonya ini kan backgroundnya gitu nah tambahkan video nah dari lapisan tadi kemudian klik yang media atas nah terus kita bisa memasukkan video yang mau kita masukkan nah aku misalnya terdekat dari kamera ya terserah sih mau dari mana videonya kalian simpan di mana nah aku misalnya nih mau nambahkan video yang mana ya misalnya aku mau nambahkan video yang ini nah oke terus kalian klik gambarnya videonya kalian atur posisinya menyesuaikan gimana sih gitu ya kalian mau kalian atur ini untuk besar nah kalian mau gimana gitu ya kalau apa sih kayaknya kayaknya kalau udah diberitakan tutup yang di atas kalau udah ya nah kalau misalnya sudah ini tanda centang yang di atas ini kalian klik oke nah ini kan perhatikan ini ada video nih video nah ini ini backgroundnya nah ini video ini kan masih panjang sementara ini backgroundnya ini dia sedikit gitu ya kan gak sesuai panjang durasi videonya nah ini kita tarik ke kanan ini gini nah sudah ini kan sudah kan nah oke ini sudah nah coba kita putar oke nah itu nah ini kelebihan kalau masa mau kita potong nih kelebihan untuk backgroundnya mau kita potong kita sesuaikan sebatas mana yang mau kita potong kemudian kita klik untuk background ini pilih tanda gunting kemudian kan yang mau digunting ini atau mau di sebelah kanan pilih pangkas ke kanan play head oke sudah oke sudah nah sudah ya sudah kita putar oke itu jadi untuk menambah background dan menambah video sudah kemudian untuk menambahkan musik nah untuk menambahkan musik ini yang ini dari audio nah musiknya disini sudah ada untuk musik-musik yang sudah didownload nah misalnya ini aku mau ngambahin musik yang ini deh ini kan nah kemudian kalau misalnya kalau misalnya ini pilih tanda tambah oke kita coba kita coba nah oke sudah kalau misalnya untuk menambahkan musik sudah nah tapi ini kalau musik misalnya kalian mau gak mau dari awal misalnya dari sini aja gak mau dari awal gitu bisa kalian geser aja gini kan kira-kira ini kan videonya ini kolom ini yang pertama kan background yang kedua video yang ketiga ini musik nah kalian sesuaikan musiknya kira-kira videonya itu yang berdurasi dimana gitu yang mau ditambahkan musiknya nah kalau aku sih enaknya dari awal gitu ya nah kalau misalnya ini sudah musik kemudian tadi saya membahas untuk penambahan sticker nah kalau untuk penambahan penambahan sticker itu dari lapisan ini sticker kemudian nah stickernya terserah kalian mau nambahkan sticker apa kalau misalnya mustiker tepuk tangan misalnya tepuk tangan yang mana ya terserah aja lah ya ini ya misalnya nah ini kan ini gak kelihatan nih coba deh kita coba nah gini sini ada tepuk tangan sini ada musik nah kemudian pastinya kita membuat suara tepuk tangan gitu ya berarti ini musiknya harus dipotong dahulu cara motongnya sama aja ya dipangkas tadi klik dulu musiknya baru pangkas nah yang mau potong kan ke sebelah kiri karena itu ada membuat suara tepuk tangan gitu ini pangkas ke kiri oke klik centang jadi nah ini tuh semisalah nih untuk tanda tepuk tangannya di awal ya nah kalau mau buat suara ini nah ini kan sudah jadikan kalau mau menyelesaikan untuk ukuran juga bisa tinggal ini sesuaikan besarnya gimana posisinya mau dimana tepuk tangan atau gini gini sih kali ya kayak gini nah kemudian untuk penambahan tanda apa suara tepuk tangannya nah itu dari audio juga nah kemudian gimana ya pagi lupa nih nah nih dari sfx tepuk tangan ini tepuk tangan di bawah ini misalnya ini tambah baik oke misalnya kita coba oke sekian oke satu lagi kalau misalnya untuk menambahkan apa tadi yang terakhirnya oh iya menambahkan teks di video misalnya nama teks pasalnya itu untuk penambahan teks dari lapisan kemudian teks nah misalnya kita menulis hi hai semuanya hello eh hai semua hai semua bahkan apa Z terus ya nah misalnya nih mau menyesuaikan ukuran besarnya kalian klik aja gini gimana gitu oke misalnya ini segini besarnya untuk posisinya bisa diatur disini disini misalnya disitu nah untuk hurufnya tadi itu tadi ya terus biasanya sini suka aja yang ini nah itu loh ini kayaknya kurang ah kalau gitu kalian bisa klik yang tanda ini kayak tanda komputer gitu ya keyboard gitu yang kiri atas nah tambah ah semuanya oke kemudian menambahin warna ini pojok kanan tanda papan putih terus klik warnanya yang mau dimana baru ini yang ini oke ini misalnya atur saya suka pakai iktisar gitu ya biar ada apa sih kayak gini nah kayak saya suka gini oke nyesuaikan gimana kemudian ini ini sudah mau untuk tulisan hai semuanya ini mau sampai dimana misalnya singkat aja dia yang gak usah terlok jang sampai sini gak usah sampai akhir video bisa nah kalau menambahkan efek sih bisa juga ya efek untuk misalnya ini klik tulisan efek tulisannya dimana disini ini warna kuning terus animasi animasi masuk gimana animasi masuknya ke kanan atau gimana ke kiri atau ke atas atau slide down ya terus teras ya nah misalnya aku mau yang ke kanan nih oke terus kalau mau keluar animasi keluar animasi keluar ke atas oke oke kita coba oke mungkin itu aja dulu nanti aku bakal buat tutorial untuk tutorial untuk tutorial yang lainnya nah kalau misalnya sudah selesai kalian bisa klik ini tanda panah ke atas untuk mengekspor nya dulu ini pilih tanda ekspor oke pilih yang gratis karena ya aku gratis ya jadi kalau gratis itu harus kita tonton iklannya kita tunggu kita tunggu oke ini tanda silang ketunggungnya ekspor oke nah sudah ya sudah tersimpan itu sudah tersimpan di galeri kita coba cek di galeri yang ekspor yang ekspor ini 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 tadi ya coba oke ini nah itu kan masih ada oke nah jadi ini kan masih ada tulisan kain master ini ya watermark gitu ya nah biasanya aku aku biasanya menghilang karena itu dengan cara pakai aplikasi ini ya aku bakal kasih itu oke jadi cara menghilangkan watermarknya jadi cara aku menghilangkan tulisan kain master ataupun watermarknya itu aku pakai aplikasi you you cut video editor nah ini di klik kemudian ini tambah baru yang ini ya oke yang ini tadi kan nah kemudian kan mau 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 mangkat nah cari yang di edit tulisan foto nah ini teruskan atrak posisinya gimana oke nah oke atrak ini kurang posisnya oke gini terus terus udah deh kita coba putar gatun kemaser lagi kan oke kalau sudah ini disimpan nah cara menyimpannya ini kan ini pilih yang paling bawah tapi untuk kualitasnya tetap harus tinggal supaya kualitasnya bagus nah kemudian klik simpan kita tunggu sampai 100% oke sudah tersimpan kita bisa lihat hasilnya kita lihat hasilnya di video yang untuk cut ini yukat oke kita lihat jadi deh oke selesai oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa untuk tutorial selanjutnya bye bye selamat menikmati